Pemirsa Dinas PUPR Kota Jambi, Senin pagi melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pengendalian pekerja jalan jasa konstruksi yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas PUPR Kota Jambi dan dibuka langsung oleh Sekda Kota Jambi, Ariduan. Berikut liputannya untuk Anda. Dinas PUPR Kota Jambi, Senin 5 September 2022 pagi, menggelar kegiatan bimbingan teknis pengendalian pekerja jalan jasa konstruksi yang diselenggarakan di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 50 orang peserta dan dibuka langsung oleh Sekda Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kota Jambi, Ariduan menyampaikan bahwa kegiatan bimbingan teknis ini merupakan kegiatan yang merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah Kota Jambi maupun yang terlibat. Tadi sudah kita sampaikan, ini tidak tanggung jawab pemerintah Sumatera, ini tanggung jawab bersama-sama, tiga, jasa konstruksi, masyarakat dan pemerintah. Khusus di Kota Jambi ini, masyarakat konstruksi dan bagian jalan. Tidak ada tanggung jawab misalnya inklusi jalan nasional, ini jalan-jalan total. Bukan saya bilang kalau untuk jalan, untuk rusakkan jalan di Kota ini, kalau rusak cepat diamati orang, dan salah satunya, keinginan berat, bahwa kemampuan keuangan kita juga cukup berharap nasional. Jadi kita inginkan perjalanan konstruksi jalan ini supaya baik, dan benar untuk demakan diajarkan bimbingan teknis ini. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Jambi, Mas Rizal berharap, para peserta kegiatan bimtek ini dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan yang didapatkan saat bekerja di lapangan nantinya. Nah, tingginya kita minta nanti supaya peserta ini dapat menerapkan ilmu yang didapat nanti dari Narasumber, dan bisa dimanfaatkan nanti untuk kepas kegiatan bimtek ini di lapangan. Bagi ini juga peserta juga terdiri dari konsultan, ada juga dari akademisi, dari universitas, dan lainnya yang berlata-lata teknik. Jadi ke depan mudah-mudahan ilmu yang didapat di pertengapai hari ini dapat menerapkan.